Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak seluruh pimpinan elit politik untuk bersatu agar Indonesia bisa survive menjadi negara makmur. Hal tersebut disampaikan Prabowo Usai dilantik menjadi Presiden RI oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Rabu, 24 April 2024. Kalau Indonesia ingin survive menjadi negara makmur, sejahtera, tidak ada lain seluruh pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama, kata Prabowo dalam pidatonya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak seluruh elit untuk berani meninggalkan perbedaan yang dinilai dapat memecah belah bangsa. Mari kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak kesulitan mencari makan, ucapnya. Saudara sekalian hanya dengan kita bersatu, bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, sambung Prabowo. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI secara resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 hingga 2029. KPU menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 hingga 2029, jelas Ketua KPU Hashim Ashari, Rabu, 24 April 2024. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 hingga 2029 usai meraih perolehan sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen. Dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi, tukasnya. Tetapi intinya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia. Sekali lagi kita buktikan kepada dunia, kita mampu melaksanakan satu proses peralihan kekuasaan politik secara damai. Ini tidak ringan. Kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang dengan sendirinya bisa datang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton